Intro Oke, selamat kembali di kelas Sabtu Selamat pagi Selamat hari Sabtu ya Selamat hari Sabtu Para klom pencapir semua yang ada di seluruh dunia Pada hari ini mudah-mudahan semuanya pada sehat Seperti karena ini Youtube channel ini muncul saat pandemi Dan sekarang mudah-mudahan semakin membaik Amin Mudah-mudahan kita membaik Kita membaik semuanya Karena udah indikasinya kayaknya udah banyak yang boleh ya Ya udah banyak yang boleh Terus udah gitu di transportasi Salat Jumat Salat Jumat Salat Jumat Jadi salat Jumat itu Udah boleh mudik Harus mister tapinya Oke, jadi boleh nonton Udah boleh Ada Mandalika kemarin Oh Mandalika Jika udah boleh ya Ada MotoGP ya Katanya Sony itu gak begitu aja MotoGP aja adain katanya Iya Kemarin-kemarin MotoGP Terus udah gitu Ya jadi kita harapkan Kalau mencapai semua pada sehat-sehat ya Kita mudah-mudahan sehat semua Jadi gak naik lagi sih Angkanya dan segala macam Mungkin dampaknya juga Karena udah vaksin semua Terus udah gitu Ya basically Bisa kembali Normal Normal Ya Sekarang Mudah-mudahan juga nih Perkembangan Ekonomi Ya Pembangunan Juga bisa mulai nih Balik lagi juga nih ya Normal juga Jalan lagi juga gitu Karena kemarin mungkin banyak yang Tersendat Atau misalnya belum bisa dilakukan Dengan Mungkin Karena adanya pandemi Gitu ya Ini sesuatu yang mungkin kita bisa Apa namanya Harapkan untuk bisa Jalan lagi Dan Kembali untuk Untuk bergerak lagi Gitu Nah Sehubungan dengan itu Nah kita ada Seorang Tamu spesial nih Di episode kali ini Ini adalah Teh Vini Atau Teh Rafini Tepuk tangan dulu dong Yeay Halo Teh Vini Apa kabar? Alhamdulillah Sehat kan Alhamdulillah Alhamdulillah Teh Vini adalah seorang Akademisi Ya Seorang akademisi Yang dekat sekali dengan Dunia yang Dulu Saya Raki dan Iwan Itu Geluti Sampai sekarang juga mungkin masih ya Ya masih masa ininya Tapi kuliahnya Kuliahnya Sangat dekat Ya Kita dulu juga Sama satu kampus Cuma Teh Vini tetap Dalam jalur yang Bener Yaitu Di dunia Istiqomah 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 Jadi akutansi Dan jadi akademisi Ya Jadi Seru banget nih Kita-kita pengen Pengen Banyak obrol Dan Teh Vini ini Sekarang lagi Sudah ya Sudah melakukan Research Yang sangat menarik Ya Nah kelas satu itu kan Selalu membuat topik yang menarik Ya Nah ini adalah Topik yang sangat menarik Karena Diskusi mengenai Salah satu Apa namanya Penelitiannya mengenai Pemanfaatan hasil Audit BPK Ini kita Belum jarang nih Kita di Di kelas satu ini Jarang kita Jarang kayaknya ya Kita touch Biasanya kita dari Akuntansi Sektor yang lebih Corporate Private Gitu ya Nah ini adalah Hasil BPK Dan bagaimana tuh Implementasinya Untuk Sustainable Development Goals Ya Ya SDG Di pemerintah daerah Nah Asik banget nih Jadi Tadi Ketika kita Diskusi di belakang layar Ya Itu cerita juga Bahwa ini ada Di Tev ini Melihat ini Untuk semua pemerintah daerah Yang ada di Indonesia Jadi Kita pengen ngobrol-ngobrol nih Di Di sini Sama Tev ini So Tev ini Terima kasih banyak ya Kita pengen banyak Karena Apa namanya Banyak Tarikannya pasti semua nih Di sini Yang banyak yang Ada yang kerjaannya Banyak juga ya Dengan Pemerintah daerah Gitu-gitu Ya Terus begitu Mungkin interest Untuk banyak Kelompok cabai Di rumah Juga pengen tahu Mungkin Tev ini Boleh cerita dulu Sedikit gak Tev ini Secara ringkas Ini researchnya Artinya lebih kemana ya Si research ini Ini Apa sih keresahannya Kenapa Mili Reset itu Ini Kayak Sidan Doktor Rauh Benar loh Flashback Akhir November Kayak Bapak lagi Di akhir Maret ini ya Apa yang Mendasari Anda Mengingat Luka Reset ini Atau Kayak Luka Luka Dewan Ya jadi Yang mendasari Sebetulnya Kalau Sisi Akuntansi Itu kan Memang Usually Ke corporate Ya Ke private sector However Kita tahu Di 2015 16 Kemarin itu Apa namanya Kita sudah masuk Apa namanya Mencoba Penerapan SDG Secara Internasional Gitu Nah Dimana sih Peran akuntan Gitu loh Di dalam SDG ini Gitu ya kan Seperti tadi kan Dibilangin Kalau saya tuh Orangnya istikomah Lempeng aja Gitu ya Jadi Benar gak Dengan adanya SDG Itu ada peran Akuntan Di dalamnya Gitu loh Apakah akuntan ini Adalah akuntan eksternal Atau akuntan internal Gitu Nah Terus Itu yang pertama Yang kedua SDG ini Sebetulnya itu Banyak sekali Peran Pemerintah Di dalamnya Ya Apa namanya Instead of Bisnis atau corporate Sebetulnya Yang banyak Memberikan pelayanan Kepada publik Gitu Itu sebetulnya Adalah pemerintah Nah Jadi bagaimana Melihatnya Dari sektor Implementasi SDG ini Di Pemerintah Gitu Nah lalu Dua hal ini Yang ingin saya Lihat adalah Kalau Akuntan itu kan Tadi Gak jauh-jauh Dari apakah Dia itu Akuntan internal Atau akuntan eksternal Gitu Nah sekarang BPK ini Sebetulnya Adalah Lembaga Independen Gitu ya kan Sebagai pemeriksa Laporan keuangan Untuk pemerintah Nah bagaimana sih Peran dia Gitu loh Untuk Nantinya Hasilnya itu Bisa Menjadi Sebuah Keberlanjutan Di Apa namanya Pemerintah Level Pemda Dulu aja Gitu ya Belum yang Pemerintah Pemprov Ataupun Pemerintah Pusat Tapi level Pemda Bagaimana BPK itu Bisa Hasil dari Akuntan Itu bisa Mendongkrak Penerapan SDG Di Pemerintah Daerah Sebetulnya Simple aja sih Idenya Cuma disitu aja Waktu itu Ya karena Memang kita Kalau di Reset Itu kan Suka ditanya Apa novelty-nya Apa novelty-nya Ya mudah-mudahan Ini cukup menjadi Sebuah novelty Keren loh Itu menurut Gue ya Itu keren banget Tapi satu hal Yang juga keren Adalah Alhamdulillah Yang istiqomah itu Tidak hanya timbel ya Tapi juga ada Apa Cuma Bersandanya Untuk Pemerintah yang ada Di Bandung Masih ada gak nih Ya timbel istiqomah Itu pertanyaan Udah komo banget Kita gak tau Ada apa Timbel Bawean Saya lebih suka Bawean Tapi ini Nah ini menarik Menarik banget ya Kan kita Kita banyak Lihat dari Aspek Apa ya Kalau Kalau kita View-nya Pengelolaan Keuangan Kita tahu bahwa Keuangan itu Penting banget Sebagai Indikator Sebagai Bukti Pencapaian Gitu ya Dan Kalau BPK Kita bicara sebagai Pengawas Atau pemeriksa Gitu ya Atas laporan Keuangan Memberikan Keyakinan Memberikan Assurance Kepada publik Kepada pengelola Gitu bahwa Apa yang Sudah dilakukan Kemarin Kepada bicara Pasti kebelakang Apakah sudah Sudah dilakukan Dengan baik Atau tindak Karena Apa namanya Kita juga kemarin Di kelas 1 Juga sempat bicara Ya Wan Bin Bahwa kita Lihat literasi Keuangan Di Indonesia Itu kan Cukup lemah Ya Artinya Apa namanya Kita Kemarin Bicara Masalah Apakah Kalau misalkan Para Pedagang-pedagang Kecil Gitu ya UMKM Itu memiliki Pengetahuan Keuangan Yang cukup baik Itu juga Akan bisa Meningkatkan Apa namanya Pendapatan Mereka Kesejahteraan Mereka Kita punya Keyakinan Itu Kalau Pemahaman Keuangan Mereka Cukup baik Maka Akan Meningkat Kesejahteraan Mereka Nah Sama dengan Indonesia juga Bin Jadi Benar Artinya Selain Dikelola Dengan Baik Ya Memang Harus Diawasi Kalau menurut saya Bukan mencari Kesalahan Tapi Untuk Mendorong Perbaikan Kayak Konsep PDCA Plan Do Check Act Tetap Tetap Yang dilakukan Itu Harus Diawasi Untuk Bisa Ngedorong Improvement Terus Jalan Hasil BPK Menjadi Penting Banget Menurut saya Di Pemerintah Daerah Untuk Bisa Naikin Apa Namanya Improvement Di Daerah Ini Menarik Sekali Menurut Penelitian Vini Apa Takeways Kira Saya Bicara Risas Metodologi Mungkin Itu Ranahnya Pak Dewan Dewan Tapi Sebelum Bicara Hasil Dan Kawan Kawan Ini Penelitian Dimana Cerita Juga Kalau Penelitian Sekarang Itu Ini Jujur Aja Lagi Mau Masukin Salah Satu Hibah Sama Mahasiswa Jadi Kalau Kita Di Perguruan Tinggi Harus Ada Kolaborasi Antara Mahasiswa Dan Dosen Jadi Mahasiswa Dosen Itu Gak Hanya Publikasi Sendiri Karena Kalau Dosen Publikasi Sendiri Sudah Biasa Nah Sekarang Bagaimana Menubuhkan Gairah Riset Di Mahasiswa Itu Jadi Adanya Publikasi Bersama Dosen Dan Mahasiswa Ini Masih harus Statusnya Masih Mahasiswa Gak Boleh Skripsinya Yang udah Mau lulus Kita Publish Jadi Dia udah Lulus Ketika Publish Itu Juga Apa Si Namanya Jadi Apa Si Namanya Waktu Ketentuan Akreditasi Agak Sedikit Offside Kita Gitu Ya Ini Lagi Mau Mencoba Mudah Mudahan Gol Ya Doain Amin Ini Kita Lagi Mau Coba Melihat Akademik Fraud Di Perguruan Tinggi Untuk Level Mahasiswa Sendiri Jadi Ini Kan Perkulian Online Selama 4 Semester Kita Ingat Pas Kita Kuliah Offline Suka Pas Mau Daftar Hadir Baru Kita Masuk Kelas Hadir Kok Saya Kurang 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 Jadi Mau Mencoba Pendekatan Fraud Teori Kita Tahu Fraud Teori Itu Udah Dari Triangle Fraud Diamond Pentagon Hexagon Dan Sebagainya Tapi Kita Mau Coba Yang Diamond Fraud Dulu Aja Jadi Apakah Intention Dari Fraud Teori Ini Memang Terjadinya Fraud Akademik Di Mahasiswa Selama Pembelajaran Online Ini Kita Tahu Dulu Waktu Kita UTS UAS Teman Fraud Fraud Itu Yang Tadi Masalah Hasil Laporan BPK Itu Jadi Lagi Kita Mau Nyobain Kerjain Project Apa Namanya Mahasiswa Kalau Yang Pemanfaatan BPK Itu Fully Riset S3 Aja Gitu Ibu Doktor Semoga Segera Jari Doktor Amin Lagi Nunggu Senat Later Amin 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 Jadi Apa Yang Bisa Dishare Apa Hasil Penerawangan Vini Ngeliat Itu Apa Namanya Ya Mungkin Bukan Hasil Penelitian Hasil Penelitian Akademik Mungkin Apa Apa Yang Menarik Yang Menarik Itu Sebetulnya Kita Tahu Banyak Sekali Pemerintah Daerah Itu Yang Mendapatkan Opini Audit Yang WTP 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 Wajar Tanpa Yes Wajar Tanpa Apa Wajar Kecualian Benar Tetap Benar Wajar Pengacualian Opini Non Modifikasi Kalau Sekarang Opini Modifikasi Namanya Opini Tanpa Modifikasi Kalau Zaman Kita Dulu Apa WTS Istilahnya Wajar Tanpa Syarat Ingat Pernah Zaman Dulu WTP Tanpa Syarat Betul Akhirnya Diganti Jadi Wajar Tanpa Pengecaya Karena Di Bahasa Inggrisnya Unqualified Jadi Tanpa Syarat Kalau Diartikan Secara Harbiah Tanpa Syarat Unqualified Apa Akunian Oke Lanjut 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 Jadi Kita Tahu Banyak Sekali Pemerintah Daerah Itu Yang Laporan Keuangannya WTP WTP Banyak Sekali Juga Kepala Daerah Akhirnya Tersangkut OTT Oleh Kepala Kepala Bagaimana Iya kan Gitu Dan Itu Tidak Satu Dua Itu Level Pemda Level Kementerian Juga Semacam Itu Kita Tahu Ada Beberapa Kali Kita Pergantian Menteri Karena Kasus OTT Korupsi Tadi Terus Pemerintah Pusat Kita Tahu Waktu Itu Salah Satu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Itu Juga Sempet Benjol Kepalanya Itu Juga Jauh Jauh Dari Kasus OTT KPK Dan Sepertinya Teman-temannya Jadi Sebetulnya BPK Sendiri Itu Menjenerate Tiga Di Dalam Hasil Report Nya Mereka Selain Aopini Dia Juga Memberikan Sebuah Temuan Temuannya Itu Ada Potensi Kerugian Negara Lalu Habis Itu Kekurangan Penerimaan Dan Juga Kekurangan Apa Administratif Apa Namanya Kelemahan Administratif Lalu Yang Ketiga Itu Tindak Lanjut Sebetulnya Jadi BPK Itu Sebagai Pemeriksa Tadi Benar Kang Raky Dia Juga Memonitor Sudah Sejauh Mana Soran Perbaikan Yang Diberikan Oleh Teman-teman BPK Ini Nantinya Ditindak Lanjut Sehingga Kesalahan Itu Tidak Akan Terulang Lagi Di Masa Depan Nah Dari Hasil Penerawangan Semedi Delapan Semester Menjadi Mahasiswa Akhirnya Sebetulnya Yang Menjadi Penguat Bahwa Sustainable Dari Finance Di Pemerintah Daerah Itu Adalah Kalau Di Level Pemerintah Daerah Itu Memiliki Rencana Strategik Terkait Visi Misi Objektif Goals Terimplemented Well Itu Satu Yang Kedua Juga Bahwa Tata Kelola Itu Penting Good Governance Kalau Kita Bicara Sektor Private Itu Biasanya Bicaranya Good Corporate Governance Pemerintahan Itu Juga Punya Good Public Governance Bahwa Demokratis Accountability Fairness Itu Juga Apa Namanya Sebuah Hal Yang Harus Dilakukan Jadi Memang Itu Birokrati Maksudnya Birokrasi Tapi Memang Disitulah Tata Kelola Itu Jalan Jadi Adanya Validasi Dua Sisi Lalu Adanya Bentuk Pertanggungjawaban Jadi Sejak Pemerintahannya Presiden Pak Jokowi Itu Memang Seluruh Pemda Sekarang Memang Sudah Punya Website Gitu However Websitenya Dia Masih Belum Kayak Corporate Yang Udah Very Fully Information Di Dalam Situ Cuma Tapi Dia Punya Satu Kolom Tentang Bagaimana Dia Mendisclose Laporan Keuangannya Dan Itu Adalah Salah Satu Bentuk Pertanggungjawaban Pemerintah Ketika Dia Mengambil Uang Dari Kita Dalam Bentuk Pajak Retribusi Dan Sebagainya Itu Bagaimana Pengelolaannya Dan Pertanggungjawabannya Itu Untuk Apa Jadi Dua Hal Yang Penting Bahwa Pemerintah Daerah Itu Harus Punya Visi Misi Mau Kemana Gitu Jangan Apa Namanya Bingung Ketika Kepala Daerahnya Ganti 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 Mau Jadi Daerah Mana Jadi Objek Wisata Lagi Gak Gak Gimana Nah Itu Sangat Penting Karena Sebetulnya Di Rensra Inilah Daerah Itu Harus Tahu Apa Upaya Yang Harus Dikembangkan Potensi Apa Yang Ada Di Daerah Itu Harus Bisa Dikembangkan Dan Dia Masih Gali Gitu Dan Karena Itulah Disitu Letak Bagaimana Nantinya Presperos Welty Dari Masyarakatnya Itu Yang Pertama Yang Kedua Itu Birokrasi Itu Memang Penting Dan Mungkin Enggak Lama Kalau Di Indonesia Tapi Memang Itulah Yang Membuat Tata Kelola Itu Berjalan Dengan Baik Mungkin Itu Kali Ya Hasil Semedi Saya Selama Delapan Semester Jadi Intinya Si Itu Jadi Beberapa Pemerintah Daerah Yang Memang Sudah Bisa Otonomi Sendiri Tanpa Pemerintah Pusat Itu Memang Ternyata Juga Memiliki Renstra Yang Cukup Baik Dalam Distruktur Pemerintah Daerahnya Sehingga Dia Bisa Sangat Well Otonom Untuk Mensejahterakan Rakyatnya Lebih Kesitu Sikang Menarik 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 Gimana Gimana Silahkan Enggak Enggak Jadi Kepikiran Bahwa Karena Sama-sama Profesi Auditor Kadang-kadang Emang agak Kesel Juga Kalau Misalkan Report Dari Audit Itu Hanya Direduksi Kepada Temuan Ataupun Cuman Opini Akhir Wajar Tanpa Syarat Ataupun Wajar Tanpa Pengecualian Tapi Sebenarnya Objektif Dari Audit Report Itu Sebetulnya Untuk Melakukan Improvement Sedangkan Komponen Temuannya Itu Hanyalah Misalkan Meng-highlight Apa Kira-kira Yang Kesalahan Ataupun Kekurangan Yang Sebetulnya Harus Diperbaiki Tapi Fokusnya Bukan Disitu Tapi Lebih Gimana Kesalahan Ataupun Kekurangannya Itu Mempengaruhi Final Objektif Kurang Dalam Penyerapan Anggaran Ataupun Pembelanjaan Anggaran Mungkin yang dipikirkan Bukan hanya Sekedar Bahwa Oh Ini Tidak Dibelanjain Tapi Efek Dari Tidak Dibelanjain Itu Banyak Hal Yang Sebetulnya Jadi Kebutuhan Masyarakat Ataupun Jadi Keperluan Masyarakat Jadi Tidak Terpenuhi Misalkan Dari Kesehatan Didikan Segala Macem Gitu 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 Yang Mungkin Terlupakan Bahwa Profesi auditor Itu Sebetulnya Mulia Gak Cuma Hanya Hanya Cuma Mengawal Pelaksanaan Objektif Dari Suatu Perusahaan Company Ataupun Apapun Entitasnya Itu Mungkin Sesuatu Yang Bikin Saya Seneng Sama Hasil Risetnya Fini Bahwa Hasil Cuma Bukan Sekedar A piece Of Paper Gitu Cuma Kalau Ditindak Lanjuti Secara Betul Ujujurnya Itu Bisa Membantu Manajemen Atau dalam hal ini Misalkan Pemberi daerah Atau Pemindah Pusat Untuk Mengontrol Arah Dan jalannya Pelaksanaan Kedijakan Dan Strateginya Itu Benar Banget Jadi Sebetulnya Akuntansi Itu Gak Hanya Sekedar Reporting Bukan Hanya Sekedar Disclosure Tapi Pemanfaatan Hasil Kita Itu Sebetulnya Lebih Menunjang Apakah Sebuah Bisnis Entitas Itu Apakah Sustain Atau Tidak Terlepas Pemerintah Daerah Itu Memang Sedikit Lebih Kompleks Karena Di Satu Level Tertentu Nanti Pemerintah Daerah Bisa Naik Menjadi Pemerintah Provinsi Gitu Gitu Pemekaran Pemekaran Daerah Itu Yang Memang Menjadi Salah Satu Hal Yang Apa Sifatnya Kontrol Variable Jadi Kita Gak Bisa Samain Antara Jakarta Misalkan Kota Bogor Sudah Lama Dengan Kepulauan Riau Yang Baru Berkembang Daerah Baru Pemekaran Itu Juga Gak Bisa Kita Apple To Apple Karena Memang Berbeda Itu Yang Pertama Terus Di Level Kementerian Terjadi Perubahan Swifting Semacam Itu Vini Sendiri Di Perguruan Tinggi Kementerian Paling Sering Kawin Cere Jadi Kawin Cere Tapi Terunjuknya Sering Juga Jadi Waktu Vini Awal Jadi Dosen Perguruan Tinggi Itu Di Bawah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Kemendikbud Terus Di Masa Pemerintahan Presiden Jokowi Yang pertama Itu Berubah Jadi Kemendikbud Berubah Lagi Kita Jadi Rensra Yang Berubah Nah Itu Yang Sebetulnya Perubahan Rensra Yang Belum Selesai Itu Nanti Di Periode Kabinet Pak Jokowi Yang kedua Islah Lagi Dia Rujuk Perguruan Tinggi Yang Kita Mencoba Menyaingi Teman-teman Di Bara ASEAN Terdekat Belum Tercapai Kita Udah Rujuk Lagi Ke Kemendikbud Nah Itulah Yang Membuat Agak Susahnya Sebuah Visi Misi Itu Bisa Tercapai Tapi Balik Lagi Bahwa Peran Akuntan Itu Kita Itu Ingin Melihat Sebetulnya Nggak Hanya Cuma Sekedar Debit Kredit Tapi Kita Itu Ingin Mengawal Misalkan Teman-teman Itu Punya Opini Audit Auditor Jadi Sebetulnya Sebuah Bisnis Itu Sebuah Entitas Itu Bisa Sustain Nggak Sih Itu Bisa Dilihat Dari Laporan Audit Sebetulnya Tindak Lanjutnya Apakah Saran Perbaikan Itu Dilakukan Atau Enggak Nah Itu Yang Memang Challenging Dalam Pemerintah Daerah Karena Pergantian Kepala Daerah Itu Memang Pasti Terjadi Per 5 Tahun Nah Itu Yang Membuat Jadi Agak Sedikit Challenge Di Level Pemerintah Daerah Atau Di Public Sektor Umumnya Gitu Kang Apa ya Gue Ini Keseharian Kan Adalah Konsultan Di Area Governance Jadi Pada Saat Kita Bicara Governance Gue Selalu Kalau Gue Pake Istilah Yang Gampang Ke Klien Klien Adalah Gue Pake Konsep Yang Namanya ORCA Objektif Risk Control Assurance Jadi Bahwa Memang Lo Sebelum Bicara Assurance Lo Harus Implementasi Atau Mitigasi Risiko Dulu Yang Baik Sebelum Mitigasi Risiko Harus Clear Dulu Objektif Apa Jadi Memang Ini Fondasi Banget Yang Vini Bicarakan Aspek Pentingnya Bicara Tadi Strategic Objektif Visi Misi Nah Itu Menurut Gue Memang Masalah Mendasar Di Pengelolaan Daerah Pengelolaan Pusat Bahkan Di Indonesia Jadi Laporan Keuangan Itu Kan After The Pact Di Belakang Menggambarkan Apa Yang Terjadi Tapi Bicara Proses Pengelolaan Atau Proses Governance Ini Mulai Dari Objektif Yang Memang Harus Dikoreksi Dulu Nah Emang Kompleksitasnya Luar Biasa Tadi Vini bilang Pergantian Kepala Daerah Dan Pemerintah Pusat Bicara Politik Politik Itu Menjadi Satu Faktor Yang Penting Inherent Tapi Di satu Sisi Menurut Gua Dulu Gua Pernah Bilang Bahwa Harusnya Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Itu Ngelola Ini Dengan Cara Seperti Ini Dengan Apa Namanya Belajarlah Dari Perusahaan Belajar Dari Perusahaan Itu Sebenarnya Bukan Berarti Menjadikan Pemerintah Daerah Dan Pusat Itu Menjadi Seperti Enterprise Tapi Hal-hal Dalam Rangka Pengaturan Ini Memang Harus Diadopsi Pemerintah Sekarang Selalu Merasa Bahwa Kita Bukan Perusahaan Kita Adalah Public Sektor Kita Melayani Public Yes Prinsip Itu Memang Benar Tapi Adopsi Sistem Tata Kelola Yang Baik Itu Menurut Gua Juga Enggak Enggak Boleh Luput Contoh Misalkan Kita Ngomongin Masalah Objektif Visi Misi Negara Ini Clear Harusnya Disepakati Oleh Semua pihak Sudah Lewat Sudah Pernah Dibahas Tapi Pada Saat Kita Bicara Strategik Objektif Pemilihan Presiden Dan Kepala Daerah Itu Sebenarnya Bicara Jangka Waktu Yang Clear Sekian Tahun Berarti Turunan Dari Visi Misi Yang Harusnya Kita Sudah Sepakati Bersama Problem Memahami Itu Menurut Gua Memang Jadi Isu Yang Utama Jadi Boro Bicara Tata Kelola Dan Harusnya Menganut Satu Prinsip Yang Gak Belah Dilanggar Birokrasi Is a Proses Kan Lo bisa Proses Itu Bisa Mau Ribet Atau Simple Itu Tergantung Gimana Cara Lo Gantung Managing Tapi Prinsip Itu Yang Harus Ditetapkan Memang Kemarin Ini Sempet Nanya Ketua BPK Saat Ini Sebenarnya Pemerintah Kalau bicara Governance Pemerintah Punya Yang Namanya SPIP Sistem Pengendalian Pemerintah Itu Harusnya Jadi Prinsip Yang Dianut Sudah Lebih Dari Sepuluh Tahun Yang Lalu Nah Itu Harusnya Berdampak Kepada Laporan Keuangan Yang Lebih Reliable Menurut Pendapat Kaya Laporan Keuangan Lebih Reliable Harusnya Tadi Bisa Ngedorong Kepertumbuhan Daerah Kesannya Orang Ngeliat Ini Bukan Refuge Generation Memang Enggak Ini Adalah Governance Menurut Gue Dasar Bicara Revenue Generation Apa Namanya Eficiency DBI Dan Lain Lain Gitu Gak Ada Governance Apa Namanya Bohong Itu Bisa Terjadi Semuanya Nah Ternyata Katanya Ketua BPK Juga Memang Bicara SPIP Itu Basically Masih Jauh Sekalilah Dari Apa Yang Harusnya Ada Sementara Kalau Di Bisnis Sekarang Orang Udah Gak Bicara Basic Internal Control Ya Basically Di Bisnis Sekarang Udah Bicara Yang Lebih Rumit Lagi Daripada Itu Bener The Crypto Ya Pemerintah Kita Udah Agak Ketinggalan Masalah Nah Memang Butuh Orang Orang Seperti Vini Orang Memerintah Untuk Bisa Sadar Tapi Menurut gue Dengan Pemerintahan Pak Jokowi Sekarang Ada Pak Erik Tohir Sekarang Kalau Kita Lihat Di BUMN BUMN Kenceng Banget Bicara Gobernur Sekarang Ada Koreksi Yang Lebih baik Di sana Orang Lebih baik Bicara Manajemen Sipo Dan Lain Lain Kalau Di Apa Namanya Di Pemda Yang Mudah-mudahan Dengan Temuan-temuan Penelitian Ini Bisa Ningkatin Tapi Apalagi Kalau Bicara Governance Kan Tentu Kita Daerah Bicara Budaya Kemudian Sekarang Kita Lihat Indonesia Sangat Luas Ada Yang Penghasil Betubara Ada Yang Turism Ada Yang Segala Macem Di Seluruh Indonesia Apa Insight Yang Menarik Dari Vini Lihat Seluruh Pemda Yang Ini Siapa Yang Paling Baik Perlu Perhatian Misalkan Mungkin Bisa Share Iya Jadi Salah Satu Challenge Dari Riset Ini Adalah Karena Ingin Mengkaji SDG Di Indonesia Waktu Itu Dapat Challenge Dari Supervisor Adalah Ya Lakukanlah Di Indonesia Seluruh Pemerintah Yang Ada Di Sana Nah Pemerintah Mana Yang Sangat Dekat Dengan Rakyat Untuk Penerapan SDG Kalau Pemprov itu Kan Hanya 33 Sedangkan Pemprov itu Masih Megang Kabupaten Dan Kota Kalau Desa Nggak Kepegang Soalnya Ada Hampir 10.000 Desa Di Indonesia Jadi Kayaknya Naik level Ke Pemerintah Daerah Aja Yang 512 Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Nah Kebeneran Karena Aspek SDG Ini Juga Baru Beberapa Literatur Hanya Mengkaji Basi Baru Terbatas Jadi Finnya Mengambilnya Cuma Di level SDG Untuk Ketahanan Keuangannya Kita tahu SDG itu ada Macam-macam Ada Pendidikan Terus Habis Habis itu Kesehatan Terus Habis itu Income Perkapital Dan sebagainya Nah Kalau Ngelihatnya Itu di Keuangan Kenapa Karena Kalau di Keuangan Itu Bagaimana Kemampuan Apa Namanya Daerah Itu Untuk Mengenerate Apa Namanya Revenue Jadi Bener Banget Banget Bahwa Sebetulnya Pemerintah Daerah Itu Sifatnya Public Services Apakah Kesehatan Pendidikan Jalan Raya Dan Sebagainya Pasar Dan Sebagainya However New Public Management Itu Membuat Konsep Corporate Itu Mulai-mulai Masuk Ke Government Jadi Bukan Dia itu Profit Loss Tapi Bagaimana Dia Mengupayakan Daerahnya Lebih Optimal Mengenerate Apa Namanya Revenue Makin Tinggi Mana Daerah-daerah Potensi-potensi Yang masih Bisa Digali Untuk Nantinya Dia Bisa Mendapatkan Reveninya Lebih Tinggi Lagi Sehingga Dia Tidak Tidak Bergantung Pada Pemerintah Pusat Walaupun Kita Sudah Otonomi Daerah Sejak 1999 Cuma Tapi Pemerintah Pusat Itu Masih Melakukan Transfer Juga Ke Pemerintah Daerah Jadi Bagaimana Kemampuan Daerah Untuk Sustain Ini Dikaji Dari Keuangannya Menarik Dari Hasil Penelitian Fini Itu Adalah Ternyata Karena Oh ya Keterbatasan Dari Penelitian Ini Bahwa Ini Datanya Diambil Sampai 2019 Jadi Annual Report 20 Masih Masuk Tapi Di Dalamnya Itu 2019 Nah Disitu Pandemic Belum Terjadi Kita Quote Unquote Ini Belum Terjadinya Pandemic Di Indonesia Nah Ternyata Daerah Yang Paling Bisa Apa Namanya Secara Financial Untuk Sustain Itu Adalah Teman-teman Di Provinsi Bali Yaitu Kabupaten Badung Nah Ini Terlihat Dari Banyaknya Apa Mahas Bukan Mahasis Siswa Yang Seluruhnya Itu Masyarakatnya Itu Sekolah Sampai Level SMA Itu Gratis Gitu Jadi Apa Namanya Kemampuan Daerah Untuk Level Pendidikannya Itu Bisa Terangkat Itu Adalah Teman-teman Dari Kabupaten Badung Bali Nah Dilihat Memang Ternyata Proporsi Dari Transfer Pusat Ke Apa Pem Kap Badung Ini Memang Sangat Rendah Dibandingkan Kabupaten Kabupaten Kota Lainnya Dimana Dia Memang Ya kita Tau ya Bali Itu kan Turism Dimana Kayaknya Tidak ada Tempat di Bali Yang kosong Yang pasti Pasti Kebuka Tau-tau Jadi Cafe Kebuka Tiba-tiba Jadi Resto Kebuka Tiba-tiba Jadi Souvenir Gift Shop Gitu Ya kan Dan Itu Berarti Menunjukkan Bahwa Di Bali Itu Masyarakatnya Itu Untuk Apa Namanya Giat Untuk Mencari Revenue Gitu Untuk Kemakmuran Daerahnya Itu Kita Lihat Adanya Sinkronisasi Harmonisasi Antara Pemerintah Dan Masyarakat Gitu Ya kan Untuk Dia Itu Mengembangkan Daerahnya Untuk Bisa Maju Bersama Nah Itu Kan Ada Beberapa Daerah Yang Masih Ngandelin Pemerintahnya Gitu Nah Itu Kalau Di Bali Itu Karena Kebenaran In-depth Question Juga Penelitiannya Jadi Sempatlah Ke Bali Gitu Ya kan Walaupun Covid-covid Yaudahlah Demi Demi Haruslah Ke Bali Untuk Nanya Teman-teman Bagaimana Di Pencap Badung Ini Apa Namanya Bisa Sesustain Ini Gitu Dan Mereka Emang Bilang Bahwa Kami Itu Memang Budaya Bali Itu Memang Pental Ya Kita Tahu Sudut Daerahnya Itu Pure Dimana-mana Jadi Siapapun Bagi Mereka Kepala Daerahnya Kami Tidak Apa Namanya Tidak Ini Tidak Memiliki Rasa Golongan Tertentu Bagi Kami Adalah Daerah Kami Itu Harus Maju Nah Itu Yang Apa Wawancara Semacam Itu Dapat Wah Gila Ternyata Teman-teman Di Bali Ini Tidak Hanya Speak Doang Ternyata Memang Di Masyarakatnya Itu Memang Kita Mau Siapapun Yang Dateng Mau Orang Korea Orang Jepang Orang Chinese Orang Western Orang Australia Orang Mana-mana Gitu Kita Mau Apa Namanya Daerah Kita Itu Maju Desa Desanya Itu Sebisa Mungkin Itu Udah Gak Hanya Literasi Data Literasi Teknologi Literasinya Itu Juga Udah Di Update Dan Itu Yang Very Well Appreciate Sama Teman-teman Dari Pemkap Badung Itu Mau Gitu Untuk Apa Namanya Ngasih Tahu Kita Daerah Ini Kita Mau Gini Jadi Teman-teman Masyarakat Pebisnisnya Itu Mendukung Kepengennya Si Pemkap Tersebut Itu Si Kang Yang Apa sih Namanya Yang Kemaren Itu Waktu Waktu Reset Itu Ketemu Yang Kayak Gitu Kan Kita Kadang-kadang Kalau Ngeliat Teman-teman Public Politik Kampanye Itu Kan Janji-janjinya Manis Banget Ya Gini Gini Padahal Sebetulnya Implementingnya Itu Ketika Ketemu Rakyatnya Langsung Belum Tentu Gitu Nah Ini Yang Mungkin Kita Harus Apa Ya Mencontoh Gitu Teman-teman Dari Di Bali Itu Untuk Bagaimana Pemerintahnya Ke rakyatnya Pemerintahnya Ke Pebisnisnya Karena Memang Tiga Pihak Itu Masyarakat Bisnis Dan juga Pemerintah itu Harus Colab Sebetulnya Untuk Strategik Visi 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 Misi Daerahnya Itu Berhasil Gitu Karena Memang Gak Bisa Satu Aja Yang Berusaha Harus Tiga Hal itu Saling Sinkronisasi Saling Well Harmonize Gitu Ya Biar Apa Namanya Visi Misi Itu Bisa Tercapai Di Daerah Itu Itu Yang Kemarin Lumayan Apa sih Namanya Temuannya Gitu Melarik juga Apa namanya Tadi Pas Cerita Mengenai Bahwa Si Masyarakatnya Juga Perannya Sangat penting Juga Di dalam Ini Di dalam Ya Jadi bagus Bareng-bareng Gitu Kemajuan Dari Negaranya Ketahanan Merasa Bagian Dari Mereka Itu Merasa Bagian Jadi Di Bali Itu Ada Yang Namanya Perwakilan Adat Perwakilan Adatnya Itu Yang Pemerintah Itu Memegang Dia Ketua Adatnya Ini Dan Ketua Adatnya Dia Nanti Ngomong Ke Teman-teman Kampungnya Itu Bahwa Pemerintah Gini Gini Jadi Emang Approach Bagus Banget Gitu Jadi Gak Bukan Apa Ya Memang Dia Ingin Memajukan Daerahnya Dan Dia Mulai Dengan Masyarakatnya Itu Dengan Sangat Dengan Gerakannya Sangat Bagus Gitu Sehingga Masyarakat Gak Resis Sama Pemerintah Gitu Menerima Oke Iya Gitu Walaupun Mereka Punya Budaya Yang Kuat Sendiri Gitu Tapi Ketika Ini Adalah Untuk Kemajuan Kita Bersama Mereka Tuh Mau Openness Itu Tinggi Teman-teman Di Bali Itu Ternyata Jadi Ketika temuan BPK Apa namanya Hasil dari BPK Misalnya ABCD Mereka Willing Untuk Ngedengerin Oh ini Harus diberbaiki Ini Itu Diberesin Terus Sudah gitu Jadinya Semakin Oke Mereka Gak peduli Kalau itu Adalah Temuan Dari Kepala Daerah Sebelumnya Gitu Gitu Jadi Mungkin Ada Sampai Administrasi Yang Tidak Dijalankan oleh Kepala Kepala Daerah Sebelumnya Pimpinan Yang Sebelumnya Mereka Mau Memperbaiki Itu Untuk Kebaikan Kita Menurut Mereka Seperti Itu Kadang-kadang Itu kan Kerjanya Dia Dulu Kenapa Kita Menanggung Jangankan Pemerintahan Di korporat Aja Juga Belum Tentu Mau Itu Dari Jaman Dulu Memang Gini Bu Itu Dari Dulu Udah Kayak Gini Jadi Even Willing Untuk Oke Yaudah Sekarang Kejadian Seperti Gini Beresin Beresin Aja Kebesaran Hati Yang Luar Biasa Niba Jadi Teman-teman Di Bali Itu Mudah-mudahan Bisa Bertahan Di masa Pandemi Karena Mereka Cukup Luar Biasa Untuk Kemajuan Daerahnya Mereka Rupaya Dan Itu Yang Mungkin Tidak seluruh Daerah Di Indonesia Punya Rasa Feeling Seperti Itu Terhadap Daerahnya Gitu Jadi Sangat Menarik Bahwa Kalau Dilihat Bali Itu Berarti Punya Sosial Capital Yang Sangat Besar Maksudnya Dengan Keguyuban Masyarakatnya Terus Kemudian Gimana Struktur Hierarki Budayanya Mereka Bahkan Itu Sebetulnya Membantu Untuk Melakukan Program Pemerintah Ini Lebih Enterprise Tapi Dalam Bentuk Sosial Sebetulnya Jadi Maksudnya Dari Atas Sampai Bawah Mereka Punya Objektif Dan Punya Visi Yang Sama Gitu Pokoknya Tertara Di atasnya Siapa Yang Penting Ini Program Sejalan Daerah Kita Mesti Maju Gitu Cuman Gimana Caranya Kita Bisa Meng-copy Meng-copy Gitu Hal-hal Yang Black Seperti Ini Disseminasikan Ke Seluruh Pemerintah Daerah Yang lain Tapi Tentunya Ada Challenge Budaya Segala Macem Sosial Yang Berbeda-beda Di tiap Daerah Cuman Sangat Luar Biasa Misalkan Badung Yang Mungkin Dari Sisi Sumer Dayaman Yang Ada Tapi Mereka Punya Cara Lain Dengan Sektor Jasa Hal Sebetulnya Bisa Digali Dari Masing-masing Daerah Yang Tentunya Punya Potensi Masing-masing Betul Ini Juga Jadi Kita Biasanya Orientasi Ke Jawa Pemerintah Itu Orientasinya Selalu Jawa Ternyata Bukan Jawa Yang Ternyata Bisa Well Harmonize Gitu Daerahnya Nah Ini Juga Sebetulnya Salah Satu Saran Dari Penelitian Ini Adalah Kepala Daerah Yang Lain Itu Juga Harus Bisa Loh Apa Namanya Well Approach Gitu Loh Karena Nggak Hanya Kita Harus Ngurusin Bisnisnya Aja Mungkin Sektor Bisnis Oke Pemerintah Itu Gampang Tapi Sebetulnya Masyarakatnya Sendiri Mau nggak Ngerima Nah Ini Yang Sebetulnya Yang harus Lakukan Teman-teman Pemerintah Ke Masyarakat Gitu Biar Program Yang Mereka Sudah Buat Jalan Di Pemerintah Gitu Kadang-kadang Masyarakatnya Juga Nggak Aware Gitu Pemerintah Ngapain Bongkar Jalan Gitu Kalau Galian Aja Gitu Ya Merutin Tapi Galian Ini Galian Sing Sektor 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 Kalau Sudah Musim Hujan Ada Galian Biasanya Bukan Biasanya Kalau Sudah Mau Lebaran Dekat-dekat Bulan Puasa Itu Juga Diomongin Dong Tiba-tiba Galian Tiba-tiba Tutup Jalan Tiba-tiba Apa Gitu Ya Kan Harus Ada Semacam Pendekatan Pendekatan Yang harus Dilakukan Teman-teman Pemerintah Ke Masyarakat Karena Sebetulnya Yang Benar-benar Merasakan Dampak Dari Kinerja Pemerintah Itu Adalah Kita Masyarakat Gitu Mungkin Itu Yang Bisa Di Highlight Dari Riset Ini Sebetulnya Menggaji Nah Itu Juga Balik Lagi Bagaimana Masyarakat Juga Mau Menerima Pemerintah Jadi Jangan Satu Sisi Aja Pemerintah Yang Harus Ada Dua Sisi Jangan Nyalahin Terus Masyarakat Yang Boleh Memilih Sekarang Langsung Nanti Kebayang Pemilu 24 Kita Nyontrengnya Banyak Pang Nyontrengnya Banyak Dari Mulai Anggota DPR Presiden Pem Gubernur Wali Kota Nyontrengnya Banyak Nanti Nanti Jangan Ada Halaman Yang Kekskip Nah Itu Apa Namanya Ya Masyarakat Juga Harus Aware Pemerintah Lagi Mau Ngapain Si Cek 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 Instagram Sekarang Hampir Seluruh Kepala Daerah Punya Instagram Jadi Bentuk Interaksi Masyarakat Dengan Kepala Daerah Itu Pemerintahan Yang Sedang Mereka Pimpin Itu Mungkin Salah Satu Cara Bagaimana Komunikasi Dua Jalan Ini Bisa Berlanjut Sehingga Yang Diinginkan Oleh Seluruh Pihak Itu Bisa Tercapai Sebuah SDG Di Daerah Tersebut Gitu Terus Pemerintah Juga Kita Juga Harus Openness Dengan Mereka Itu Apa Kita Juga Punya Hotline Kritikan Gitu Gitu Kan Komen Bisa Langsung Menarik Menarik Sekarang Dulu Kan Gak Bisa Di Korea Utara Mungkin Gak Mungkin Terjadi Gitu Ya Kan Indonesia Terjadi Keren Emang Kita Demokrasinya Mudah-mudahan Gak Kebablasan Ya Kadang-kadang Ada yang bilang Ini Demokrasi Kebablasan Sebetulnya Gak Terlalu Ya Masih Ada Apa Namanya Punishment Reward Kok Kalau Misalkan Kita Juga Gak Se-extrim Itu Gitu Oleh Netizen Terus Netizen Menjadi Kontrol Sosial Yang Luar Biasa Jaman Seheran Netizen Indonesia Netizen 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 Itu Adalah Evolusi Dari Kelom Pencapir Jaman 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 Kelompok Pendengar Pembecah Dan Perkisauan Begitu Masuk Ke Dunia Internet Jadinya Netizen Kalau Bahasanya Di Governance Itu Namanya Whistleblower Netizen Oh Benar Benar Whistleblower Benar Whistleblower Iya Tapi Benar Tapi Benar Juga Whistleblower Jadi Ya Banyak Banyak Case In a sense Ada control Juga Dari Bisa jadi Whistleblower Kebablasannya Whistleblower Cuman Tapi Whistleblower Kebablasan Apa Banyak Banyak Nah Itu Dan Apa yang Harus Di Whistleblower Kan Netizen Kan Terlalu Luas Jadinya Dari Dari Mulai Minyak Goreng Sampai Apa Namanya Kearifan Lokal Kemaren Kalau misalkan Di Mandalika MotoGP Ada Itu apa Pawang hujan Gitu Ya Salah satu Bentuk Kearifan Lokal Sebetulnya Sebetulnya Teman-teman Akuntan Gitu Ya Ini Satu hal Yang lagi Pengen Dikaji Juga Bagaimana Kita Meng-capture Sebuah Kearifan Lokal Di dalam Laporan Keuangan Kita Wah Asik Ini juga Challenging Banget Ini Jadi Nggak Hanya Apa Namanya Ketika Kita Capture Beberapa Ini Menarik Kearifan Lokal Yang kita Miliki Itu Masih Belum Ter-capture Di dalam Laporan Keuangan Jangan Pawang hujan Itu Jatuhnya Entertainment Expense Jangan Itu Masuknya Dalam Goodwill Harus Oh iya betul Goodwill Karena itu Intagible Iya Intagible Jadi atau Nggak Ini masuk ke sini Jadi ya Iya Apakah Kalau kemarin itu Sempat ngehits Oh ini Maksudnya Allowance For the Full Account Kalau gagal Masuk ke situ ya Kalau gagal Bukan Bad debt Expense Bad debt Bad debt Ini kumur akutansi Kumur akutansi Ini ketahuan Ya jadi Kalau kemarin itu kan Di laporan keuangan itu Di riset Riset Keuangan itu Sempat ngehits Intellectual capital Gitu ya kan Intellectual capital Dalam hal ini Adalah Bagaimana Meng-capture Apa sih Namanya Intagible Intagible asset Ini gitu Cuma tapi Belum ter-capture nya 17 ribu Etnis yang ada Di Indonesia Ini tadi Gitu loh Kearifan lokal Yang ada di Indonesia Ini masih belum bisa Kalau IBM Apple Windows Oke lah Mereka memang punya Intellectual capital Memang orang-orang Cerdas di belakangnya Gitu ya kan Nah tapi Sebetulnya Indonesia Itu juga punya Hal-hal wisdom Semacam itu kok Gitu loh Kita masih Belum lepas tuh 7 hari Seminggu Dua minggu Sebelum puasa Masih ada tuh Rame banget Yang namanya Kuburan Rame banget Kita masih Melakukan Munggahan Belum lagi Habis lebaran Kita open house Itu kan Sebuah Kearifan lokal Yang ada Di Indonesia Yang gak ter-capture Gitu loh Nah sebetulnya Itu yang bikin Kita itu Sustain gitu Acara-acara Buka puasa Itu kan Membajikan Bisnis-bisnis Reson Ya gak sih Nah itu Yang masih Challenging ya Buat teman-teman Akuntan itu Kita Oke lah Kita emang IFRS Kita memang Part of IFAC Kita harus kesana Dalam bentuk Laporannya Tapi kita juga Harus memasukkan Budaya Indonesia Di dalam Laporan keuangan kita Karena terbukti loh Teman-teman Di kabupaten Badung-Bali itu Bisa Membuat Sebuah Tapi ini Riset kajian selanjutnya Karena kemarin Juga gak Mengkaji ke situ Lebih dalam Ya itu tadi Yang Kang Iwan bilang Sosio Enterprise-nya itu Ada gitu loh Kebudayaan Di dalamnya itu Ada Dan itu yang Masih gak ter-capture Di Laporan keuangan Indonesia kita Gitu loh Maksudnya itu bisa Kelihatan Kayak Jepang Punya Kaizen Itu kelihatan Gitu ya kan Nah itu yang Belom ada di Apa namanya Kita yang Mudah-mudahan 2045 Indonesia Maju Mas Unggul Dan sebagainya Itu bisa Tercapai Satunya itu ya Kontribusi dari Dari akuntan Anggutan Indonesia Oke Akuntan Indonesia itu Kalau ketemu tuh Ada unggah-ungguhnya dulu Asal-amalunya Kemampak Habar Gitu ya Gak langsung Gak langsung Gil berapa nih Ngobrol dulu Ngopi-ngopi dulu Ya Gitu ya kan Gorengan dulu yuk Gitu ya kan Sekarang mungkin Rebusan dulu Ya Ininya juga ya Karena Minyak goreng Mahal Oke Oke Sip-sip Wah Ini menarik banget nih ya Diskusinya ya Terima kasih banyak nih Tep ini ya Karena kita ngobrol tadi Dari mulai BPK ya Tadi saya ambil Insya juga Wah powerful banget Sebenernya ya Jadi ya BPK itu Sebuah badan yang Sangat powerful Signifikan Impactnya Terhadap 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 Bangsa Indonesia nih Ya Karena dia di pemerintah daerah Dia Terus tadi juga ya Tiwan cerita sebenarnya Kalau auditor kan bisa Untuk tinggal Lanjut Apa segala macam Jadi ini sebenarnya Perannya sangat Vital untuk Ya Sustainability Dan Kemajuan bangsa kita Dan itu Bisa memberikan langkah Yang sangat nyata Terhadap Oke sebenarnya Apa sih Next action plan Yang paling penting Yang harus diperhatikan Untuk semua Pemerintah daerah Itu satu Part yang Sangat menarik nih ya Dari diskusi itu ya Tadi juga mengenai Renstra Tata kelola Seher juga Buat saya itu Salah satu yang paling Menarik juga Itu adalah Pentingnya Kolaborasi Antara Pemerintah Sama masyarakat Gitu ya Jadi masyarakat juga Penting juga ya Ini Mungkin Kalau misalnya Ini salah satu yang jadi Apa namanya Model yang paling bagus Itu di Bali Ini merupakan sebuah Part yang keren banget ya Dimana Kearifan lokal Atau culture-nya mereka Itu Terus udah gitu Apa namanya Implementasinya Seperti gimana Kalau berhasil di Pemerintah Seperti apa Bagaimana pemerintah Itu mengadopsi Kultur yang Seperti kayak gimana Untuk Akhirnya menjalankan Program pemerintahnya Dengan optimal Itu juga Apa ya Jadi kayak Ya kerjasamanya tuh Apa namanya Apik gitu ya Kolaborasinya tuh Apik gitu Jadi oh ini Karena masyarakat kita Strukturnya kayak gini Kita proses gini nih Ketua adat nih Akhirnya gini Orang mau dengerin Orang mau implementasi Gitu-gitu ya Itu pasti itu juga Gitu ya Itu yang terakhir Sampai kita ngobrol Sampai Apa nih Opportunity untuk gimana nih Kita penting banget Untuk akuntan punya Bisa nih kita ngeliat juga Kearifan lokal Dari Dari Apa namanya Apa yang terjadinya tuh Seperti gimana Biar terreflect juga Di laporan keuangan Which is Akan sangat Bermanfaat So Terima kasih sekali lagi nih Teh ini ya Apa namanya Kita tolong tangan dulu nih Untuk Teh ini ya Terima kasih banyak Apa namanya Terima kasih Masih banyak banget ya Wah banyak banget Gue banyak banget Tandu gue aja Banyak juga pertanyaan-pertanyaan Mungkin Kita tanya sama Teh ini aja dulu ya Apa namanya Karena Itu ini sangat 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 Relate banget Nah Untuk lompat cabai semua Yang pengen juga mungkin Wah ini kayaknya menarik juga nih Karena ini bahasan yang sangat menarik ya Sektor publik gitu Terus udah gitu Dekat dengan kita pastinya gitu ya Dan Untuk teman-teman akuntan disana kan juga ngeliat Oh ini Semuanya opportunity untuk Untuk Ya kita semakin signifikan ya Impactnya Silahkan Di kolom komen ya Siap di kolom komen ya Nanti kita Biar bisa diskusi lagi So Terima kasih Sekali lagi Dan sampai ketemu di episode kelas 1 berikutnya Bye Bye Terima kasih Sampai jumpa di episode kelas 1 berikutnya 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 Sampai jumpa di episode kelas 1 berikutnya